Kitab Yesaya, Pasal 22 Pesan Allah kepada Yerusalem Pesan tentang lembah penglihatan Yerusalem Apa yang salah? Mengapa setiap orang naik ke kamar atasnya bersembunyi? Kota itu sangat bahagia, tetapi sekarang ada di sana raungan yang mengerikan. Ada mayat di mana-mana, tetapi tidak dibunuh dengan pedang. Orang telah mati, tetapi bukan selama perang. Semua komandanmu melarikan diri bersama-sama, tetapi mereka telah ditaklukkan tanpa panah. Semua pemimpin melarikan diri bersama-sama, tetapi mereka ditangkap dan ditaklukkan. Jadi, aku mengatakan, jangan memandang kepadaku, biarlah aku menangis. Jangan segera menghiburku tentang kehancuran Yerusalem. Tuhan Allah yang maha kuasa telah memilih hari khusus untuk kerusuhan dan kebingungan. Orang saling menginjak di lembah penglihatan. Tembok-tembok kota runtuh. Orang di lembah berteriak kepada yang ada di atas gunung. Pasukan berkuda dari Elam telah mengambil tempat panahnya penuh dengan panah dan pergi ke peperangan. Tentara kir menggertak-gertakkan perisainya. Lembah kesayanganmu telah penuh dengan kereta perang. Pasukan berkuda berada di depan pintu gerbang kota. Kemudian, tenda besar yang melindungi Yehuda dipindahkan dan orang berbalik kepada senjata di rumah hutan untuk perlindungannya. Kemudian, kamu memperhatikan betapa banyaknya retak pada dinding sekeliling kota Daud. Kamu mengumpulkan air dari kolam rendah. Kamu menghitung rumah di Yerusalem dan menghancurkannya untuk memakai batu-batunya memperbaiki dinding. Kemudian, kamu membangun kolam antara kedua dinding itu untuk menyimpan air dari kolam tua. Kamu melakukan semuanya itu untuk melindungi dirimu sendiri. Tetapi, kamu tidak percaya kepada Allah yang menjadikan semuanya itu. Bahkan, kamu tidak memperhatikan Yang Maha Esa yang menjadikan semuanya itu dahulu kala. Jadi, Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepada umat untuk menangis dan berduka cita atas kematian teman-temannya. Ia mengatakan kepada mereka untuk menggundul kepala mereka dan mengenakan pakaian berkabung. Lihatlah, setiap orang telah berbahagia. Orang bersuka cita mengatakan, Sembelihlah ternak dan domba. Mari kita berpesta. Mari makan daging dan minum anggur. Makan dan minumlah, karena besok kita mati. Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepadaku dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kamu berdosa karena melakukan yang salah dan aku tidak akan mengampuni sampai kamu mati. Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengatakannya. Pesan Allah kepada Sepna Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengatakan kepadaku, Pergi kepada Sepna, pengurus istana. Tanya kepadanya, apa yang engkau lakukan di sini? Apakah ada dari keluargamu yang dikubur di sini? Mengapa engkau membuat kuburan di sini? Yesaya mengatakan, Lihatlah orang itu. Ia membuat dan menggali kuburannya di tempat tinggi. Dia memotong batu untuk kuburannya. Lihat, Tuhan akan membuangmu. Ia menggulungmu menjadi bola kecil dan melemparkanmu jauh-jauh ke tangan terbuka negeri yang lain. Dan di sana kamu akan mati. Tuhan berkata, Kamu sangat bangga atas kereta perangmu. Tetapi di negeri yang jauh, Rajamu yang baru mempunyai kereta perang yang lebih baik. Dan kereta perangmu tampaknya tidak penting di istananya. Aku akan memaksamu keluar dari kedudukanmu yang penting. Rajamu yang baru mengambilmu dari tugasmu yang penting. Pada masa itu, Aku memanggil hambaku Eliakim, Anak Hilkiah. Aku mengambil jubahmu dan memakaikannya padanya. Aku memberikan kekuasaanmu kepadanya. Aku memberikan pekerjaanmu yang penting itu kepadanya. Dan dia seperti Bapak kepada orang Yerusalem dan keluarga Yehuda. Aku memasang kunci rumah Daud sekeliling lehernya. Jika ia membuka pintu, Tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Jika ia menutup pintu, Tidak seorang pun yang dapat membukanya. Ia menjadi seperti pemimpin yang terhormat di rumah ayahnya. Aku membuatnya seperti kaki yang kuat pada papan yang keras. Semua hal yang terhormat dan penting dari rumah ayahnya akan bergantung padanya. Semua orang dewasa dan anak kecil bergantung padanya. Semua mereka seperti perkakas dapur kecil dan botol air besar bergantung padanya. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Pada waktu itu, Kaki yang sekarang ada pada papan yang keras Akan menjadi lemah dan pecah. Yang jatuh ke tanah. Dan setiap barang yang bergantung padanya, Binasa. Kemudian, Segala sesuatu yang kukatakan dalam pesan ini terjadi. Hal itu terjadi karena Tuhan telah mengatakan. Tuhan telah mengatakan.